Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Divisi utama turnamen online olimpiad 2021 Sudah menyelesaikan 9 babak Itu berarti tahap penyisian sudah selesai Tim Indonesia gagal lolos ke babak berikutnya Atau babak playoff Karena tim kita finish di tempat keempat Di bawah Kazakhstan, China, dan Iran Hanya ada 2 tim kawan yang berhak lolos setiap grupnya Di grup pul A ini Kazakhstan dan China lah yang lolos ke babak berikutnya Dan pada 3 babak terakhir kawan Tim Indonesia bermain imbang atas Romania di babak ke-7 Di babak ke-8 Indonesia menang atas Armenia Dan babak ke-9 Indonesia menang atas Australia Dan untuk pagi ini kawan kita akan ulas game dari Mbak Iren Harisma Sukandar lagi Dan kita langsung ke atas papan Game yang admin pilih ini saat dia melawan wakil Armenia Women International Master Gaboyan Susana Penampilan Mbak Iren di divisi utama ini kawan sedikit menurun performanya dibanding saat bermain di divisi 2 Dimana saat bermain di divisi 2 kawan Mbak Iren tak terkalahkan dengan 6 kali menang dan 1 kali remis Tapi di divisi utama kawan Mbak Iren mencatatkan 3 kali kemenangan 4 kali kalah dan 1 kali remis Itulah kawan sedikit catatan mengenai peran Mbak Iren di tim Indonesia dalam Olimpiade Online ini Di sini kawan di game ke-8nya Mbak Iren pegang hitam Susana pegang putih Susana bermain dengan kuda F3 pembukaan reti atau reti opening Mbak Iren membalas dengan pion D5 Pion G3 bertransposisi biasanya ke Kings Indian kawan Dipalas kuda F6 Gajah G2 Gajah hitam F5 Putih rokade Dan Mbak Iren melanjutkan dengan pion E6 Memperkuat posisi pion pusat Juga membuka diagonal petak gelap bagi pengembangan gajah gelapnya Putih melanjutkan dengan pion D3 Pion H6 untuk mencegah atau mengkontrol petak G5 Agar kuda ataupun gajah gelap putih tidak menempati petak ini Dibalas langkah pengembangan kuda B ke D2 Mbak Iren melanjutkan pengembangan gajah E7 Persiapan rokade pendek Putih memainkan menggeser menterinya ke E1 Persiapan pion E4 nanti didorong maju ke depan Dibalas Mbak Iren dengan langkah gajah mundur ke H7 Sekarang pion E4 Pion pukul pion oleh Mbak Iren Dipukul balik oleh pion D Dan di sini Mbak Iren melakukan rokade pendek Dan menteri putih ke E2 Langkah-langkah ini kawan terakhir kali dimainkan tahun 1998 Di kejuaraan dunia Under 14 di Perancis Dimana hitam pada saat itu melangkahkan kudanya ke peta A6 Dengan variasi ini putih menang Tapi di game ini Mbak Iren membuat langkah yang lain Dengan langkah pion C5 Ini adalah langkah baru yang belum pernah dimainkan sebelumnya di langkah ke 10 ini Putih melanjutkan dengan langkah kuda ke E5 Mbak Iren mengembangkan kuda B ke D7 menantang pertukaran kuda Tantangan ditolak putih memainkan kuda D Lompat ke C4 mempick up kudanya Mbak Iren melakukan pertukaran kuda Dipukul balik oleh kuda putih Selanjutnya menteri hitam bergerak ke D4 Mengancam kuda Juga mengincar atau memberikan tekanan Bagi pion yang ada di peta B2 ini Kuda di pick up oleh gajah di F4 Dan disini Mbak Iren mempunyai kesempatan untuk pukul pion yang ada di peta B2 ini kawan Dengan menteri Tapi tidak dilakukan oleh Mbak Iren Dia memilih langkah peteng A digeser ke D8 Memperkuat posisi atau lajur pusatnya Kenapa pada posisi ini hitam tidak berani pukul atau ambil pion di B2 ini kawan Karena akan memberikan kesempatan bagi peteng putih menyerang menteri Dan mendapatkan pion yang ada di peta B7 kawan Dan ini akan memperkuat posisi putih Karena petengnya sudah masuk ke baris pertahanan hitam Mungkin karena itulah Mbak Iren tidak ingin Perwira putih sudah memasuki area pertahanannya Dia memilih langkah peteng A bergeser ke A8 Tidak melanjutkan menteri pukul pion B2 Putih melanjutkan pion C3 menyerang menteri Menteri bergeser ke A4 Peteng F bergeser ke E1 Dan Mbak Iren melangkahkan kuda ke D7 Kembali menantang pertukaran kuda Kembali tantangan ditolak oleh putih Putih lebih memilih memainkan menterinya ke C4 Malah menawarkan pertukaran menteri Putih sepertinya ingin bermain tanpa menteri di middle game ini kawan Di sini Mbak Iren menerimanya Menteri pukul menteri Dipukul balik oleh kuda putih Selanjutnya pion G5 menyerang gajah Gajah ke C7 menyerang beteng Beteng ke C8 menyerang gajah Gajah mundur ke D6 menantang pertukaran gajah gelap Tantangan ditolak Mbak Iren lebih memilih Menggeser beteng F ke peta E8 Di sini beteng A digeser ke D1 Dan Mbak Iren melanjutkan dengan pion B5 mengancam kuda Langkah pion mengusir kuda ini kawan untuk mengurangi perwira putih untuk menjaga gajah betak gelapnya di peta D6 Dan ini langsung direspon oleh putih melakukan pertukaran gajah gelap Dipukul balik oleh beteng hitam dan kuda lompat ke A5 Kuda hitam lompat ke B6 Beteng putih naik ke D2 Persiapan mungkin mendobel betengnya di lajur D kawan Langsung dihentikan oleh beteng hitam di lajur D Putih pukul beteng hitam dipukul balik oleh kuda Selanjutnya beteng putih digeser ke D1 Tetap ingin menguasai lajur D yang sudah terbuka Kuda lompat ke B6 Sekarang pion E5 Untuk membuka diagonal petak terang bagi pengaktifan gajahnya kawan Mungkin ingin mengancam beteng di peta B7 nanti Atau juga dengan memainkan pion E5 ini Untuk mendapatkan penguasaan ruang atau kontrol di peta D6 Serta peta F6 untuk menjaga pion F ini didorong maju ke depan Tapi dengan mendorong pion maju ke peta E5 ini kawan Juga membuka diagonal petak terang bagi pengaktifan gajah hitam Disini direspon oleh mbak Iren dengan langkah gajah ke C2 mengancam beteng Beteng ke D2 mengancam gajah Gajah ke B1 menyerang pion A2 Disini kuda putih lompat ke C6 Akan memberikan ancaman skak garbuan bagi beteng hitam Mbak Iren mengantisipasi dengan beteng naik ke C7 Sekarang pion B3 Untuk membuka akses bagi betengnya melindungi pion A2 Dibalas mbak Iren dengan raja bergerak ke G7 Mulai mengaktifkan rajanya Begitu juga dengan putih mengaktifkan rajanya ke F1 Sekarang kuda hitam lompat ke D5 Menutup lajur D yang sudah terbuka Kuda ini langsung disikat oleh gajah putih kawan Dipukul balik oleh pion Kuda putih lompat ke A5 Menghindari serangan beteng Dan gajah putih bergerak ke E4 Melindungi pionnya Sampai langkah ke 33 ini kawan Hitam dalam posisi unggul Ini bisa dilihat dari keunggulan gajah melawan kuda Dan gajah ini mempunyai banyak sekali Diagonal-diagonal yang terbuka kawan Yang bisa dimanfaatkannya nanti Untuk pergerakannya Apalagi kuda putih kawan Posisinya sekarang stuck di posisi A5 Dan kuda ini membutuhkan tempo Untuk keluar dari posisinya ini Tapi apapun bisa terjadi kawan Dalam permainan rapid Biasanya pemain juga sering melakukan kesalahan Kita lanjut langkah berikutnya Disini putih memainkan rajanya ke peta E2 Persiapan untuk memainkan pion F3 Mengancam gajah Dihentikan oleh mbak Iren dengan pion G4 Sekarang pion B4 Ini untuk memberikan ruang bagi pergerakan kuda kawan Karena peta-peta ini sudah dikuasai oleh beteng hitam ini Mbak Iren membalas dengan langkah gajah ke F3 Terlebih dahulu untuk melakukan skak Raja ke E3 Sekarang pion C pukul pion B4 Lanjut mbak Iren dipukul balik oleh pion putih Dan beteng ke C3 skak Raja ke D4 Beteng ke C1 Mungkin di langkah berikutnya mbak Iren menggeser betengnya Untuk mengeliminasi pion putih di sahab raja ini Disini raja putih bergerak kembali ke E3 Dan bisa saja hitam mengerakkan beteng ke E1 Untuk melakukan skak terlebih dahulu Untuk mendapatkan pion yang ada di peta E4 Jika raja tidak bergerak ke peta D4 Ataupun ke peta F4 Pion ini bisa diambil Tapi mbak Iren disini memainkan rajanya ke G6 Mulai mengaktifkan rajanya kembali Dibalas putih dengan langkah pion H4 Langkah pion putih H4 ini adalah langkah belunter besar kawan Silahkan pause video ini untuk beberapa detik Dan coba temukan langkah terbaik mbak Iren Pada posisi ini untuk memetik kemenangan Apakah sudah ketemu kawan? Apakah kawan-kawan menemukan langkah end puzzle ini? Pion pukul pion H3? Jika kalian menemukan langkah ini Berarti kalian adalah fans berat dari mbak Iren Kharisma Sukandar Inilah langkah pukulan terbaik mbak Iren pada posisi ini Yang membuat mbak Iren menang dengan melakukan pengorbanan gajah Karena setelah raja putih pukul gajah hitam ini kawan Mbak Iren mendorong pionnya maju ke H2 Dan pion ini sudah tidak bisa dihentikan lagi Untuk bisa segera promosi Dan mbak Iren memetik kemenangan di langkah ke 41 ini Karena putih atau susana pada posisi ini kawan Menyerah di langkah ke 41 Itulah kawan permainan dari mbak Iren Kharisma Sukandar Pada babak ke 8 Di turnamen online olimpiad divisi 1 Atau divisi utama di grup Pul A Melawan wakil Armenia Gaboyan Susana Semoga permainan dari mbak Iren tadi kawan Bisa menghibur kawan-kawan semua Dan memberikan inspirasi Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh